hai 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 nyalakan lampu baru Hai Nah maka itu kenyal Halo selamat siang teman-teman kembali lagi bersama saya Ferdy pada kesempatan kali ini saya ingin mengunboxing dan mereview sebuah lampu yaitu dari body seperti yang seperti seperti lampu sebelumnya yang pernah saya review tapi kali ini jenisnya adalah LED strip ya teman-teman Nah ini dia teman-teman di sini juga disediakan baut agar bisa di agar bisa kita jepit di meja kemudian selain lidinya saya juga membeli adaptornya jadi jika teman-teman ingin membeli LED strip jangan lupa belikan juga beserta dengan adaptornya karena kalau jika teman-teman membeli ini hanya LED stripnya maka ini tidak bisa digunakan maka dibeli juga adaptornya dari sini ada keterangannya sama seperti lampu bolam yang digunakan sebelumnya yang saya pernah review sampai sama ya teman-teman untuk fiturnya kita langsung saja buka adaptornya adaptornya seperti ini teman-teman ini adaptor khusus yang untuk ukuran LED strip 2m sampai 4m namun jika punya teman-teman lebih dari 4m maka disarankan beli LED strip yang kapasitasnya lebih besar karena jika teman-teman menggunakan yang ini maka yang LED strip 10m tidak bisa digunakan kemudian dia juga menyediakan konektor cadangan ya kemudian setelah selesai kita hubungkan ke sumber LED strip seperti ini kemudian kita nyalakan kita coba kan sini kemudian selanjutnya seperti biasa kita konekkan ke Bardi Smart Home ini kita pilih yang ini ya teman-teman LED strip kemudian kita konekkan ke wifi kemudian kita reset dengan menekan tekan tahan pada tombol power sesuai dengan instruksinya sampai 5 detik kita tekan tahan di sini sampai lampunya berkedip-kedip nah ini sudah berkedip-kedip artinya sudah terkoneksi berikut kita konfirmasi kemudian dia akan register dan sudah sudah selesai kemudian kita ganti namanya sesuai dengan keinginan disini saya ganti namanya menjadi listrik kemudian klik OK sekarang kita klik done kemudian kita bisa atur kembali untuk ambiennya teman-teman bisa kita atur yang pertama itulah warnanya seperti ini disini ada keterangan white kita bisa menentukan seperti apa kemudian bisa juga mengatur warna pilih warna pilih color kemudian kita nah kemudian kita bisa mengganti warnanya sesuai yang diinginkan kemudian bisa kita juga menyediakan lagi kita juga bisa menggunakan preset yang disediakan di sini ada sense nah desain ini kita bisa mengatur saya seperti apa di sini sudah disediakan beberapa preset dari barbie bisa laser working tergantung dari kemauan teman-teman kalau full bisa kemudian bisa juga musik jadi kita nanti lampunya mengikuti edit musik bisa kita juga mengatur time di sini sediakan kita mau nyala beberapa jam atau bisa juga mengatur schedule bisa kita klik di sini kemudian menambahkan schedule teman-teman bisa mengaturnya di sini kemudian setelah selesai klik save nah setelah itu nah kemudian selanjutnya kita ke Google Home ya teman-teman di Google Home maka di sini sudah muncul lah teman-teman elistrip sama langkah utamanya elistrip kemudian kita klik elistrip kemudian kita add to room kemudian ketika sini kita kasih nama sini saya ngelaki namanya bisa kasih nama lampu baru ya teman-teman klik continue nah si sudah ada tertulis sudah ditambahkan hey Google matikan lampu baru nah setelah muncul seperti ini teman-teman kita coba nyalakan lampu LED speednya menggunakan perintah suara suara hey Google nyalakan lampu baru nah maka itu ya teman-teman cara kerjaannya demikian teman-teman video saya kali ini terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video saya selamat menikah selamat menikah Terima kasih.